Mas Zaki, Mas Zaki, pengen nanya, siapa yang lebih romantis sebenarnya? Dirimu atau istri? Oh saya dong. Oh saya dong. Oh berarti gini, berarti aku aja bilang dia jarang, berarti aku lebih jarang lagi. Mesti yang dimintain tuh romantis itu Zaki, sekarang mungkin Mas Zaki ada yang mau disampaikan gitu. Jangan istrinya, karena istrinya gak romantis. Boleh, boleh, boleh. Kita mau dengerin soalnya di dalam curahan hati perempuan ini ya Mas Zaki, biasanya tuh kita selalu mencoba menyuarakan perempuan tuh inginnya diapain sih sama laki-laki? Inginnya tuh berharapnya pasangan seperti apa? Nah sekarang kan dalam edisi yang pasangannya begitu oke, begitu bijak. Nah Mas Zaki coba deh, boleh gak sharing gitu? Gimana sih kok bisa menjadi pasangan yang bijak buat Fanny gitu? Intinya sih komunikasi ya untuk menjadi pasangan yang sama-sama bijak. Jadi sama-sama terbuka aja. Kalau dia yang gak suka diomongi. Kalau dia tuh kan diomongin juga. Jadinya lebih terbuka. Mungkin komunikasi adalah misinya ya. Komunikasi. Iya tuh. Biasanya ada kalimat-kalimat yang bikin lumer istri gak? Yang Mas Zaki ketahui. Apa kalimat yang bikin lumer istri biasanya? Oh yang mau bikin lumer istri. Selamat pamungkas. Selamat pamungkas. Selamat pamungkas. Selamat samari. Nautin. Aku tau ke mukanya, aku tau bagus pakai mukanya, tapi agak senyum gitu deh dia. Kalau panggilan sayangnya Zaki ke Fanny ya apa? Mbak. Mama. Mama. Bebau juga. Sama-sama. Bebau juga. Bebau tuh sebenarnya dari Baby sebenarnya. Hai, Baby. Jangan dulu cuma jadinya bebau. Jangan jauh banget ya. Oke terima kasih Mas Zeki selamat menandikan aktivitas takut kimura terlambatnya nih ibunya udah komplain terima kasih sudah menjadi suami yang bijak buat Fanny mudah-mudahan bisa menjadi contoh dan sharing buat para pasangan yang lain Terima kasih Oke sekarang Mbak Ok deh gimana ini menarik loh ini sebenarnya judulnya sebenarnya nggak harus suami bijak tapi juga istrinya bijak kenapa istrinya bijak karena dikurang itu diingatkan kan huna libasu lakum boantum libasu lahun suami pakaian bagimu istri-istri pakaian bagi suami artinya suami yang bijakan nggak 100% perfect pasti ada deh celak-celaknya pasti ada deh yang kita nggak suka tapi narasumber kita hadir di sini dengan kebanggaannya menceritakan seluruh kebaikan-kebaikan dari suami dan tidak berfokus pada mereka kejelekan suami jadi istri yang bijak gitu itu bedanya itu Masya Allah itu Masya Allah mudah-mudahan terus seperti itu amin 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 terus kemudian satu hal lagi bahwa tadi kan Mbak Maudi di segmen sebelumnya mengatakan apakah memang istri itu mesti ngerjain seluruh rumah aja gitu ya jaman Rasul apakah seperti itu atau tidak Rasul sendiri di hadis ruwayat Ahmad dan Tirmidhi itu dijelaskan kata Aisyah ini istrinya sendiri menambal bajunya sendiri ini suami-suami bijak nih Rasul Rasulullah SAW itu kan adalah manusia biasa menambal bajunya sendiri kemudian apalagi yang Rasul lakukan melayani keperluannya sendiri jadi mengerjakan juga pekerjaan pekerjaan rumah tangga jadi para bapak kalau mengerjakan pekerjaan rumah tangga nggak perlu gen si Rasul saja melakukan hal seperti itu tapi istri yang baik tentu saja istri yang jangan dong Pak itu kerjaan saya gitu dong jangan lelaskan sekalian tuh jangan lelaskan sekalian 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 enak gitu ya karena apa karena Rasul juga mengingatkan wahai wanita istri perhatikan kedudukanmu di depan suamimu karena suamimu adalah kunci syurga dan nerakamu kalau aku boleh menyuruh seseorang untuk bersujud di kaki orang lain aku akan menyuruh seorang istri untuk bersujud di kaki suaminya saking besarnya hak seorang suami terhadap istri jadi istri juga ngerti juga posisinya ini lain banget sama psikologi ya Pak di psikologi tuh begini pasangan-pasangan yang merasa bahagia ternyata pasangan yang perasaannya adalah satu ternyata ada pembagian peran yang seimbang dipuaskan ke satu sama lain itu rahasianya oke, baik Fanny tuh udah gitu sepuluh gitu ya nah pagi hari ini gak cuma Fanny nanti kita juga ada sahabat perempuan juga yang akan cerita seperti apa sih dukungan dari suaminya gitu ya sampai sedemikian bijak dan membahagiakan setelah yang satu ini ya bersama kami dalam curahan hati perempuan baik, kita undang ya langsung ada Nisha Nisha gabung yuk halo sini sayang hi Nish ini Nisha Ahmad gak dikaitan dengan Ahmad Dhani tapi lagi Ahmad silahkan kembali Nisha Ahmad apa kabar Nisha gini-gini udah punya tiga anak iya terima kasih sudah datang ayo nih ini ya ini ini sahabat perempuan yang luar biasa ya ini dua cuman belas langsung jadi gadis lagi ini tiga loh gini ya oh luar biasa gitu Nish anak-anak udah umur berapa aja? yang pertama udah 6 tahun yang kedua baru nanti Januari itu dia 2 tahun yang terakhir masih bayi baru 6 bulan seru banget oke gimana ceritanya punya suami yang bijak apalagi dengan tiga anak ini kan pasti perlu support dari suami yang besar dong iya gak sih ini dua aja kayaknya tadi katanya udah mulai dibantuin ya sampai lagi ya ikut tiga juga pasti perlu banget dong iya banget sih kayak gimana dari awal apalagi anak aku yang kedua yang ketiga kan jaraknya deket banget jadi kalau misalnya yang kedua juga masih suka bangun malam dia masih suka minta susu tapi kadang kan yang bayi juga bangun oh jadi masih asing nih? asing yang kedua juga? enggak yang kedua udah enggak misalnya masih minta susu dibikinin dia minta susu jadi kadang kalau misalnya yang bayi bangun aku nyusuin terus yang ini bangun juga ikutan ayah tolong jadi sama sama salami aku dia bikinin susunya terus disusunya seru ya? jadi awal emang emang ingin punya anak banyak gitu maksudnya suami juga mau iya jadi awalnya tuh aku memang pengen punya banyak anak pengen yang empat dulu jadi tiga belum banyak kalau kita bangun kita ketiga masih dulu katanya terus kayak gitu kan memang yang anak pertama perempuan-perempuan alhamdulillah nih yang terakhir keempat laki tapi pas yang ketiga ini kayaknya udah deh cukup dulu gitu soalnya kedua ketiga jaraknya kan deket iya deketan jadi yaudah cukup udah gitu nah ini diomongin dulu sama suami gitu ya nanti kalau makin banyak nanti kamu perlu bantuin aku loh gini-gini-gini gitu diomongin dulu apa emang dari awal suami juga ikut yaudah yuk kita punya banyak anak nanti aku turun juga deh gitu enggak sih ya tapi dengan berjalannya maksudnya dia juga lihat kan anak pertama masih oke bisa lah handle sendiri karena waktu anak pertama memang aku jauh ya aku maksudnya waktu itu masih di Bandung dia di Jakarta jadi sempat LDR nah pas mulai anak kedua anak ketiga kan udah mulai aku pindah ikut ke Jakarta kan jadi udah mulai ya dia juga lihat kan udah anak kedua anak tiga perlu lah dibantuin apa dibantuinya turun tangannya gimana sama kayak mami-mami juga atau apa ya apa ya jadi kalau misalnya malam gitu kan dibantuin terus kadang gantian misalnya anaknya yang pertama kan udah sekolah ayah Akiya bantuin belajar dong aku ngasuh yang yang dua tiga gitu terus misalnya yang anak pertamanya lagi pengen sama bunda gitu yang anak keduanya sama ayah ya kayak gitu termasuk ayah yang mahir juga ganti kopok apa segala macem mahir juga bisa iya bantuin juga gitu balik kenyata gak kemana bisa ngari dimana bapak-bapak ya terus untuk urusan sama kayak tadi kan Fani bilang masalah kependidikan memikirin nanti masa depan sekolahnya dimana itu juga ikut turun tangan atau semuanya sama juga keputusannya di Indonesia enggak sih tetap kalau saya mau masukin sekolah apa-apa kita selalu ngobrol dulu terus kayak maunya nanti anaknya kayak gimana jadi sekolahnya dia kayak gini kayak gini kayak gitu sih tetap apa-apa aku pasti selalu nanya dulu sama suami aku minta izin dulu oke enggak iya enggak kalau iya baru ada hal yang misalnya momen-momen apa sih yang pada saat lagi kalau bahasa Perancis itu riwapisan gitu jadi kan ada momen misalnya kan semuanya bisa dibagi ya misalnya anak sakit ini sama bapaknya eh mungkin mas kebetulan bapaknya enggak ada pasannya enggak ada pembantu mama enggak ada gitu misalnya terus ini anak tiga lagi ribet terus gimana pengen pas lagi momen-momen kayak gitu pernah enggak terjadi pernah sih beberapa kali misalnya suamiku harus pergi ke luar kota atau ada kerjaan gitu anak-anak kan emang ada yang bantuin tapi tetap anak-anak pengennya sama bunda sama bunda gitu kadang sekarang yang kedua lagi jeles-jelesnya sama yang ngeliat yang baby kan aku gendong terus disusuin gitu kan dia lagi jeles-jelesnya jadi kalau misalnya aku lagi mau nyusuin dia langsung bunda boleh ini bunda kamu dipulangin kembali kalau kemana kalau kayak gitu aku kayak aduh pusing gitu kan kalau misalnya yang bisa menangin anakku yang kedua itu cuma ayahnya jadi kalau misalnya aku lagi nyusuin yang baby yang kedua maunya kalau sama ayahnya kalau enggak ada dia terus maunya sama aku tapi dua-duanya ini bekerja enggak kebetulan maksudnya bisa berkarir juga tapi tetap enggak rutin enggak enggak aku enggak rutin jadi kita gini jadi waktu dulu tuh memang suamiku tuh kerjanya benar-benar yang sibuk terus di rumah benar-benar dari pagi sampai malam setiap hari terkadang satu minggu juga tapi setelah setelah ada anak kedua ini yang ketiga sih mulai dari anak yang ketiga dia udah kayak yaudah deh aku sekarang lebih banyakin di rumah jadi kita gantian nih sekarang misalnya karena dia sekarang kerjanya kan fleksibel bisa dari rumah juga kadang keluar kalau misalnya meeting aja atau ketemu klien gitu jadi misalnya gantian misalnya kalau hari ini kamu ada ini yaudah deh aku nemu anak-anak hari ini ada momen apa yang ngerasa suami ini bijak banget nih suami itu momen apa selain tentang anak-anak tadi banyak apa-apa misalnya misalnya aku aku kan orang itu apa-apa dipikirin gini-gini dia suka ngasih gini udah kamu tuh jangan kayak gitu kalau misalnya pokoknya dia sering ngasih kata-kata yang bikin yang mungkin aku oh iya 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 ini semuanya kasih kolon mungkin muridnya Mbak Vera gimana nih Mbak Vera dengan anak tiga pasti kan agak berbeda dengan dua apalagi tadi tinggalnya berbeda kota gitu ya terus dengan suami yang bekerja jadi menarik loh jadi sebetulnya ini yang kita seri salah kaprah kita pikir kalau berbagi tugas itu maksudnya gini hari ini saya masak besok kamu masak ya yang bukan kayak begitu hari ini yang ngajar anak besok kamu ya tapi pembagiannya persis yang kayak Nisa punya kalau dia memang lebih berbakat nemenin anak belajar dia lah yang nemenin belajar terus Nisa ngasih yang lain kalau dia lebih berbakat untuk masak dia masak aja gimana sementara kalau yang satu lagi lebih berbakat tentang keuangan dia memegang keuangan gimana jadi pembagian kalau seorang yang berbakat semua gimana Mbak Alhamdulillah ya kalau pegangkan semua ya jadi seperti itu jadi sebetulnya yang dimaksud disini adalah dengan laki-laki bijak adalah laki-lakinya bersedia loh berbagi peranan dengan kita gitu sih sebetulnya baik nah itu tadi juga dari Nisa nanti kita ngobrol lagi ya seperti apa sih dalam curahan hati perempuan tentunya sesaat lagi ngobrol lagi ya masih ada Fanny masih ada Nisha gitu ya kita ngobrolin sama pasangan bijak nah tadi mau nanya sama Nisha Nenis kan tadi kalau gak salah di awal-awal pernikahan tinggalnya berbeda LDR terus kan katanya sempat suami kerjanya juga sibuk banget itu waktu itu pun memang sudah menjadi suami bijak itu sempat atau memang baru gimana sih kan nikahnya nikah muda sering berjalannya waktu apakah suami semakin bijak ada perubahan iya gimana tuh awal-awalnya juga gak gak sempur maksudnya gak seperti sekarang ini ya wah banyak banget maksudnya banyak perjalanannya tuh panjang mulai dari emang kita sempat apa ya maksudnya sering banget ribut sempat juga ada masalah gitu yang udah ah udah kayaknya ngerasain tuh ini udah kayaknya udah gak bisa kayak gitu oh udah banyak tapi dengan cobaan cobaan ternyata kita kayaknya harus introspeksi lagi introspeksi lagi nah dari situ barulah oke deh kalau gitu sekarang kayaknya kita harus lebih gini deh ngobrol kamu maunya gimana aku maunya gimana sekarang kan anak-anak waktu itu anakku masih baru dua waktu pas kita yang udah wah udah ini banget gitu kan jadi gimana anak-anak kayak gini ngobrol maunya gimana gitu mungkin oh ya aku mungkin oh sebagai istri aku tuh kayaknya kurang gini-gini ya dia sebagai suami kemarin kayaknya kurang ada buat keluarga kayak gitu-gitu jadi akhirnya udah oke jadi gimana nih harus gini-gini komprominya gini menarik nih mbak this is it ini kompromi namanya dimana dua orang berusaha fleksibel gitu loh mengubah ekspektasinya tadi A dibikin B gak apa-apa deh dibikin C juga gak apa-apa deh yang penting dua-duanya jadinya growing jadi individu lebih baik jadi sebenarnya itu yang bijak gak cuman suaminya aja istrinya sama-sama bijak juga nah ini yang lebih menarik lagi kalau memang dari awal kan kalau Fanny kan memang dari pacaran udah dibicarakan mau masa depannya gimana nah ini justru ya membuat harapan kita semua ya bahwa memang gak semuanya langsung indah-indah aja gitu ya kaget sih pertama Nika kaget banget kok gini kok gini kaget banget sempat ada penyesalan gak mau pilih itu kok beda banget banyak banget kaget yang memuatkan Nisha akhirnya tetap menjalani dan akhirnya sampai bisa di titik sekarang Alhamdulillah dengan tiga dia mau turun mau merelakan pekerjaannya jadi sekarang lebih banyak buat Nisha dan keluar dia tuh gimana cara Nisha waktu itu bicara jadi aku kan ngobrol jadi waktu pas itu suamiku juga ngobrol sama psikolo juga waktu itu sama ustad juga kayak gitu dan kita inget-inget kenapa sih dulu kita nikah alasannya tuh apa awalnya kenapa kita bisa memutuskan kalau kita mau nikah apa yang bikin aku dulu bisa jatuh cinta dia bisa jatuh cinta kita cari lagi tuh bareng-bareng gitu dan akhirnya oh iya gitu dan kalau misalnya ternyata memang sampai saat ini tuh kita masih bisa kita harus coba lagi bisa jadi lebih baik